Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nokol Madani NIMS 190-20-204-231 Saya disini akan melakukan Percobaan praktikum yang berjudul Jat Cair Tujuannya yaitu yang pertama Mengetahui sifat-sifat pada zat cair Yang kedua mengetahui proses kapilaritas Pada zat cair dan penerapannya Dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga mampu membandingkan Dan menunjukkan perbedaan kapilaritas Pada beberapa zat cair Yang keempat membuktikan bahwa zat cair Memiliki tergangan permukaan Alat dan ban pada percobaan Yang pertama yaitu Kain Kapas Pisu Pewarna 3 gelas plastik Pipet Langkah pertama pada percobaan Yang pertama yaitu kita menuangkan terlebih dahulu Air kepada gelas Disini gelas sebelumnya sudah diberi label Ada tisu, ada kapas dengan kain Usahakan air Usahakan air Sama volumenya Nah setelah itu kita memasukkan Pewarna kepada Kepada gelas menggunakan pipet tetes Dan usahakan sama juga tetesnya Kita menggunakan lima tetes saja Lalu kita aduk terlebih dahulu hingga rata Nah setelah itu kita Memasukkan kapas Tisu dengan Kain secara bersamaan Kepada gelas yang berisi label tersebut Usahakan jangan masuk semua biar menyerapnya ke atas Dan kita amati selama 3 menit Setelah itu Kita catat ke Tabel Penelitian Alat dan bahan pada percobaan yang kedua Yaitu yang pertama Kertas HVS Kertas minyak Tisu 6 gelas plastik Minyak Air biasa Bunting Label Kertas label Dan bull point Prosedur kerja pada Percobaan yang kedua Yang pertama Kita terlebih dahulu Beri label pada gelas Dengan contoh 3 minyak Dan 3 air Lalu kita masukkan Air ke dalam Gelas yang berlebar air Usahakan volumenya sama Setelah itu kita Kasih minyak ke Gelas yang berlebar minyak Dan kita juga Isi sesuai Volume yang sama Nah lalu kita Memasukkan Kertas HVS Kepada Air dengan Minyak Dan kita ulangi Ke bahan yang selanjutnya Yaitu Kertas minyak Keminyak dengan air Setelah itu Tisu Usahakan Jangan dimasukkan Semua Biar menyerap Setelah itu Kita amati Selama Satu menit Dan Kita Tulis Dan dimasukkan Ke Tabel pengamatan Alat dan bahan Pada percobaan yang ketiga Yaitu Bunting Benang jahit Mangkok Penggaris Air biasa Dan Sabun cair Langkah-langkah pertama Prosedur kali ini Yang Percobaan ketiga Kita Masukkan terlebih dahulu Air biasa Kedalam mangkok Lalu kita Potong-potong Potong-potong Benang Bisa mungkin sama ya Satu senti Satu senti Setelah Benang Dipotong Dengan ukuran yang sama Kita taburkan Kita masukkan Kedalam Mangkok yang berisi air Secara merata Dan setelah itu Kita memasukkan Sabun cair Kedalam Mangkok yang berisi air Dan setelah itu Kita amati Perubahan yang terjadi Dan kita tulis Pada tabel pengamatan Sekian Pengamatan dari Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati